Dan Studio 2, KVFM Situ Kono, berlanjut ke menu berikutnya. Sungguh berlipas, hiburan mahasiswa-iswa, yakin usaha sampai untuk kemajuan. Terima kasih telah menonton! 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 Persatuan, nilai-nilai Kemanusiaan, nilai-nilai Yang disitu Memberikan sebuah naungan Untuk semua golongan yang ada di Nama apa namanya Yang ada di Indonesia, mulai dari perbedaan Suku, ras, budaya Bahasa, terkonsep dalam Satu binika tunggalika itu Itu yang menyebabkan Ideologi Pancasila ini Dikatakan sakti sebenarnya, jadi Kesaktian itu bukan Dibahasakan, bukan diartikan Kepada kayak seorang pendekar Tapi tidak seperti itu Tapi makna yang sebenarnya yang tergandung Di dalam itu, yang memiliki Sebuah nilai Baik itu Memberikan panduan kita berpikir Ataupun bertindak Jadi Pancasila itu sebagai Seperti itu Lebih dalam lagi kita tentang Ideologi Pancasila ini Dan ini, saya mau bertanya lagi Mengapa gerakan PMI ini Mengadakan kegiatan Untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila HMI Mbak Ah iya HMI ya HMI sendiri mengapa Mengadakan kegiatan Untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila Saya kasih kesempatan Mas Antosa dulu Iya deh Mas Antosanya Munggo Ya terima kasih Mengapa PMI SIDU Bondo Untuk terkait Memperingati Hari Kesaktian Pancasila ini ya Iya Yang pertama Bahwasannya Karena melihat Secara keseluruhan Baik di Indonesia Secara umum Dan khususnya Di SIDU Bondo Ini memang Dari segi karakteristiknya Saya menikapi Lebih kepada kemasiswaan Nanti secara umum Dia harus disampaikan oleh Pak Ketom saya Iya Sangat miris sekali Ketika di tataran Masyarakat Dari Mulai tingkat Dasar pendidikan Iya Di SMP SMA Bahkan sampai Di tingkat Mahasiswa itu Nilai-nilai Bahkan pengamalan Butir-butir Pancasila itu Saat ini Sudah mulai Memudar Kusususnya Bondo sendiri Iya Mengapa demikian Karena Banyak sekali Bahkan Dari SD Sampai Mahasiswa tersebut Menghafal Saja ini Tidak Masih belum hafal Begitu ya Kita sangat riskan sekali Dan juga Mungkin Mas Antoso Juga gak hafal Sila pertama Lembangnya apa Kalau seperti ini Bukan HMI ya Jadi Inilah yang Kita Makanya Untuk pemberangkatan ini Mengugah kembali Semangat Pemuda Pemuda Cidu Bondo Untuk bagaimana Nilai yang ada Pancasila itu Tertuang kembali Dan ini ada Semangat Giroh kembali Untuk Penyamangat-penyamangat ini Kita timbulkan kembali Dan memujudkan Apa Terkandung di Pancasila tersebut Dan juga Bagaimana kita Memangai Ini Untuk Kalau kita Memang Pada Kalau kita melihat Sejarah-sejarah Yang dulu Kita Refleksi secara itu Jadikan pada hari ini Untuk bagaimana Kita mengembangkan Kreativitas kita Yang Yang itu Nantinya Mengamalkan Dari Kelima Kelima sila Yang ada di Pancasila tersebut Mungkin Tambahannya Mungkin Mbak Tum bisa Ambil Oke Jadi Sedikit tambahan Ya Mbak Jadi Kalau kita Melihat Beberapa Munculnya Sejumlah konflik Di negeri ini Atau Di daerah ini Itu Dapat Diindikasikan Sebagai akibat Dari Mengendornya Pemahaman Dan implementasi Nilai nilai luhur Pancasila Di dalam Tata kehidupan Bermasyarakat Padahal Nilai Yang terkandung Dalam Pancasila Tersebut Dapat Menjadi Pemersatu Seharusnya Bangsa Indonesia Disitu Yang terdiri Atas Bineka Beraneka Ragam Suku Agama Adat Menjadi Satu Dalam Bingkai Ya Seperti Yang saya Katakan Tadi Yaitu Bineka Tunggalika Lagi Nah HMI Disini Berperan Sebagai Organisasi Islam Yang Disitu Juga Nilai Pancasila Putir Pertama Sila Kita Atau Rakyat Kita Ini Adalah Mengaku Yang Berketuhanan Maka HMI Disini Sebagai Umat Islam Yang Juga Memiliki Tuhan Maka HMI Saat Ini Melakukan Sebuah Inisiatif Untuk Kita Kembali Menggirohkan Untuk Kembali Kita Mengamalkan Baik Dari Berfikir Kita Baik Maupun Secara Tindakan Kita Untuk Kembali Kepada REL Yaitu Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Cukup Ini Berarti Di Situ Bondo Sendiri Sudah Banyak Yang Mengenal Tentang HMI Ya Alhamdulillah Ini Kabelista Bagi Anda Yang ingin Bergabung Dengan Kami Mungkin Yang ingin Bertanya Tanya Tentang Himpunan Mahasiswa Islam Sendiri Di Situ Bondo Itu Seperti Apa Mari Kita Bergabung Di Via Telepon 0338 675 678 Atau Via SMS Dan Telepon 085 234 924 924 Ternyata Sudah Ada Yang Bergabung Ini Pagi Ini Dengan Kita Ya Kami Sampai Dulu Di Jalur Telepon Halo Selamat Pagi Selamat Pagi Halo Selamat Pagi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Siapa Dimana Ini Di Mbak Luluh Iya Dimana Mbak Luluh Dipatokan Saja Dipatokan Saja Monggo Mau Bertanya Kepada Mas Santasonya Atau Semuanya Oh Semuanya Selamat Pagi Mbak Selamat Pagi Mas Burhan Ya Semuanya Kayak Pernyanya Mbak Luluh Alhamdulillah Saya mau Tanya Ini Tanya Kabar Oh Iya Soalnya Lama Nggak Jumpa Mbak Luluh Begini Tentang Mahasiswa Yang Apa Ya Tentang Pembicaraan Kesaksian Saksian Yang Di Di Apa Lagi Di Dengung Dengungkan Ini Itu Kembali Karena Saya tahu Bahwa Anak Muda Sekarang Itu Sudah Lupa Dengan Kesaksian Pancasila Kemarin Sempat Saya Ketemu Dengan Beberapa Teman Teman Yang Muda Muda Saya Tanya Ada Cara Apa Mbak Maka Sudah Lupa Itu Makanya Kita Prihatin Juga Beberapa Kasus Yang Terjadi Di Nasional Maupun Di Daerah Itu Menunjukkan Bahwa Kepribadian Anak Muda Sampai Orang-orang Yang Baru Menginjak Dewata Itu Jauh Dari Sifat Akhluk Yang Baik Padahal Di Pancasila Itu Sudah Tercangkup Semuanya Kalau Dulu Saya Masih Sekolah Ada P4 Di Beberapa Poin-poin Beberapa Poin-poin Itu Yang Menuntun Kita Untuk Bagaimana Bersikap Kepada Orang Tua Sesama Kepada Negara Bangsa Itu Semua Diatur Tapi Kenapa Sekarang Itu Para Pemuda Para Istilahnya Seluruh Bangsa Di Indonesia Itu Sudah Tidak Ada Yang Berperikemanusiaan Seperti Itu Ini Tugas AMI Tugas HMI Tugas Sama Sama Mbak HMI Ini Kan Masih Mahasiswa Siap Apakah Mahasiswa Mahasiswa Ada Di Situ Bondo Ini Juga Mengkhawatirkan Saya Saya Takutnya Mereka Itu Hanya Takutnya Saya Maha Sisi Mereka Tidak Tahu Coba Kita Tanya Pancasila Bunyinya Apa Yang Lupa Makanya Perlu Masuk HMI Berarti Mbak Sampai Lepaslah Jaket Almamater Organisasi Yang Ada Di Badan Kita Mbak 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 Komunitas Masyarakat Dengan Komunitas Tentang Kesakitan Pancasila Kita Tidak 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 Ego Masing-masing Seperti Itu Itu Menunjukkan Bahwa Kebineka Runggal Ikaan Itu Sendiri Terima Kasih Iya Terima Kasih Kembali Waalaikumsalam Wah Mbak Lulunya Yang Ada Di Patokan Ya Ini Monggo Mas Di Komentari Jadi Kalau Dari Ditanya Peran HMI Atau Bagaimana HMI Maka Kita Akan Membicara Kembali Kepada Awal Latar Belakang HMI Berdiri Mbak Oke Nah Kita Ketahui Bahwasannya Pada Dua Tahun Pasca Kemerdekaan Kita Bangsa Indonesia Masih Dalam Tahap Penyusunan Perampungan Kemerdekaan Itu Jadi Latar Belakang Pertama HMI Itu Berdiri Yakni Untuk Menjaga Keutuhan Dan Untuk Menjaga Tetap Sinergitas Keutuhan NKRI Jadi Ketika Latar Belakang Banyak Fase Banyak Yang Melatar Belakangi HMI Namun Secara Umum Yang Melatar Belakangi HMI Secara Keindonesiaan Adalah Untuk Mempertahankan Atau Untuk Menjaga Keutuhan NKRI Secara Otomatis Dalam Kipra HMI Menjalankan Sebuah Rutinitas Bagaimana Mengabdi Terhadap Bangsa HMI Membantu Atau HMI Mengambil Peran Dalam Penanaman Atau Pengamalan Nilai-nilai Pancasila Disitu Nah Itu Latar Belakang Yang Pertama Tidak Terlepas Karena Kita Adalah Muslim Dan Agama Islam Maka HMI Memiliki Latar Belakang Yang Kedua Yakni Untuk Mempertinggi Harkat Dan Mertabat Umat Islam Karena Pada Waktu Itu Kontek Islam Pada Skala Nasional Walaupun Skala Internasional Itu Masih Dalam Tahap Pengkota-kotaan Jadi HMI Disitu Sebagai Himpunan Menghimpun Dari Semua Golongan Muslim Yang Ada Jadi Tidak Punyanya A B C Jadi HMI Itu Miliknya Semuanya Jadi Ketika Ada Yang Mengatakan Bahasanya HMI Undergo Ini HMI Anaknya Itu Bahasanya HMI Mau Dikatakan Andermode Itu Itu Adalah Persepsi Opini Yang Diluar Dan Itu Yang Semakin Mendewasakan Kita Yang Sebenarnya HMI Adalah Islam Yang Disitu Organisasi Muslim Yang Menaungi Semua Golongan Jadi Tidak Terkotak Kotakan Karena Islam Masa Datang Itu Sebagai Konsep Rahmat Al-Amin Tidak Tidak Mengkotak Kotakan Satu Dengan Yang Lainnya Atau Saling Seperti Itu Itu Mbak Lulu Sudah Dijawab Sama Mas Burhanya Terima Kasih Mbak Lulu Atas Gabungannya Mungkin Anda Kembali Kapelista Yang Ingin Bergabung Dengan Kami Di Via Telepon 0338 675 678 Atau Via SMS Dan Telepon 085 234 924 924 Kita Break Sejenak Nanti Kita Kembali Untuk Anda Kapelista Bersama Himpunan Mas Mas Is Islam Informasi Dan Musik Asik Hanya Di KVFM Situ Bonto Mari Kita Bersama-sama Mendengarkan Kesaksian Dari Pengguna Bio7 Sukat Nyati Sakitnya Gagal Ginjal Sering Keluar Masuk Rumah Sakit Gak Sembuh-sembuh Sudah Satu tahun Lebih Sakit Sakit Terus Saya Coba Bio7 Itu Sudah Kalau Ibu bisa cerita sedikit Tentang sakit Yang Ibu Derita Saya Busuki Tahun 2006 Saya Kena Struk Ringan Saya Minum Bio7 Ini Lama-lama Sampai Sekarang Ini Saya Sudah Minum Obat Kecual Bio7 Ini 15 Tetes Tiga Kali Sehari Demi Allah Saya Membuktikan Sendiri Demikian Tadi Kesaksian Dari Pengguna Bio7 Jangan Biarkan Sakit Merongrong Tubuh Dan Jiwa Kita Segera Dapatkan Bio7 Dan Lakukan Cek Kesehatan Gratis Setiap Pembelian Bio7 Digerai Bio 3 Series Moringa Di studio KVFM Situbondo Jalan Baby Sudirman 2F Karang Asam Pert 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 Oh Pak Pert Adakah Pak Tenang Ini itu Pak Istri saya tes sakit Saya mau antar dia ke rumah sakit Tolong dibantu Pak Daftarkan dia ke kantor BPJS Kesehatan Waduh Kok mendadak begini Tuh Pak Kalaupun daftar sekarang Paling cepat BPJS Kesehatan Akan menjamin 14 hari kemudian Oh Dijaminnya Menunggu 14 hari Gitu Iya Masa aktif 14 hari Digunakan untuk Administrasi kepesertaan Verifikasi data Kependudukan Dan menentukan pilihan Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama Oh Begitu Terus gimana Pak Istri saya Pak Tenang Sekarang Istri Pak Aset Segera dibawa ke dokter saja Besok daftarkan diri Dan keluarga Pak Aset Ke kantor BPJS Kesehatan Jangan tunggu sakit Iya Pak BPJS Kesehatan Setelah Desa Woneraja Diresmikan sebagai Desa Wisata Kebangsaan Dengan berbagai paguleran Seperti Tari Topeng Sewu Bagaimana komentar Anda? Komisi Cafe Komentar Dan Solusi Senin sampai Sabtu Setelah Dini pagi Kini telah hadir Bio 7 Dari Bio Aktiva Series Yang sudah terbukti Hasiatnya New Improved Formula Double Formula Double Hasiatnya Bio 7 Jamu Tetes Herbal Dan Rembah Terbaik Nusantara Seperti Daun Sirsan Kulit Manggis Jinten Akar Pinang Kayu Manis Dan Lain-Lain Dengan Kandungan Senyawa Aktif Yang Berhasil Obat Enzin Dan Prebiotik Yang Mengandung Antioksidan Tinggi Bekerja Dengan Tiga Cara Memperbaiki Memulihkan Dan Memelihara 100% Alami Tanpa Efek Samping Dan Halal Bio 7 Bekerja Lebih Cepat Lebih Baik Memulihkan Tubuh Anda Bio 7 Herbal Sebenarnya Bio 7 Bekerja Mulai Dari Tetesan Pertama Dapatkan Bio 7 Hanya Di Studio Cafe FM Jalan Pb Sudirman 2F Situ Bondo Lahir Untuk Kita Air Mineral Kemasan Gelas KN Sehat Zerni Higienis Aman Dan Ekstra Oksigen Air Mineral KM Air Mineral KM Diproses Dengan Teknologi Modern Menyehatkan Pas Digunakan Untuk Kantor Hajatan Dan Rumah Tangga Harga Jauh Lebih Ekonomis Bersedia Juga Air Mineral KM Kemasan Botol 600ml Dan 1500ml Dapatkan Air Mineral KM Di Grosir Dan Toko-Toko Terbuka Segera Ya Iya Air Mineral KM Makanya Keluarga Kita Harus Selalu Minum Air Mineral KM Konsumsi Air Mineral KM Sekarang Juga Air Mineral KM Minuman Keluarga Kita Air Mineral KM Telah Terdaftar Di Bepom RI Nomor 26 521 300 1332 Timur Ke Barat Selatan Lagu ini pas banget Dengan yang aku rasakan Kenapa? Bingung ya cari jodoh Jodoh? Dari tadi ke Barat Ke Timur Cari bordir digital Yang bagus di Stubondo Nggak ada Kata siapa? Ada kok Kaki Lima Aduh Aku tuh mau bordir Iya Bordir digital Kaki Lima Di sana Melayani segala macam bordir Kaos Kemeja Jaket Busana Muslim Topi Peci Dasi Dan Sabuk Segala macam bed Dan yang lainnya Juga ada Desain bebas Tanpa minimal order Bordir digital Kaki Lima Sablon Konveksi Menggunakan teknologi komputer terbaru Menghasilkan produk bordir Lebih cepat Rapi Dan lebih hemat Di Jalan Basuki Rahmat Nomor 135 Atau Timur Pombensin Panji Situ Bondo Hubungi Dedi Telepon 081 913 866 637 Atau 085 235 950 138 Bordir digital Kaki Lima Harga Kaki Lima Kualitas Bintang Lima Kavalista Selain di studio KVFM Situbondo You7 Bisa didapatkan juga Di agen kami Hubungi Bapak Karman Timur Puskesmas Kota RT1 RW2 Talkandang Situbondo Telepon 082 332 332 332 573 038 Bapak Mahra Talkandang RT2 RW3 SD Talkandang 1 Masuk Gang Ke Utara Telepon 082 302 024 233 Bapak Anton Rumpanji Permai Blok N9 Telepon 081 234 809 875 Atau bisa juga Di Bapak Supandi Desa Weringin Anom Panerukan Situbondo Hubungi Di 085 236 515 850 Dan lakukan Cek kesehatan gratis Di Gerai Biotris Seri Moringa Di studio KVFM Jalan PB Sudirman Karangasem Situbondo Mari sehat Bersama Biosetra Diinformasikan Kepada konsumen Biosetra Dan masyarakat Situbondo Khususnya Hadirilah Launching Atau Persemian Kantor Atau Gerai Sehat Biosetra Jumat 2 Oktober 2015 Mulai Pukul 7 pagi Tempat Di studio KVFM Situbondo Jalan PB Sudirman 2F Karangasem Situbondo Anda Dapat Melakukan Cek Kesehatan Gratis Dan kami Memberikan Diskon Harga Yang Spesial Untuk Produk Biosetra 165 ribu rupiah Biomoringa 135 ribu rupiah Per botol Harga ini Berlaku Hanya Untuk Satu hari Saja Informasi Konsumen Hubungi 0338 675 675 Atau Di 085 336 334 691 Atau Di 082 332 576 869 Mari Sehat Bersama Biosetra Sampai FM Situbondo 123.7 Radio Transletter Asik Didengar Sampai FM Tangukah Anda Antara abad ke-10 Hingga abad ke-14 Orang menggunakan Dadu Untuk Menentukan Buah catur Mana Yang akan Dijalankan Pertama Kali KVFM Terserta Mencerdapkan Bangsa Terima kasih Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa dimana ini Mbak Arifah di Talkandang monggo Mbak Arifah mau bertanya apa ini ya saya tertarik dengan sila yang kelima sila yang kelima nih keadilan sosial ya bener-bener bagi seluruh rakyat Indonesia yang dinamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kan harus adil iya bu bener bu sepakat bu apalagi Indonesia ini negara hukumannya iya tapi kalau saya lihat di media media yang iya banyak sekarang yang ada yang namanya kehasilan sosial itu adil setelahnya itu iya bener Ia masih ada perbedaan Bukitnya kalau ada pelakgaran kalau orang kecil rakyat seperti kita ini udah yang namanya kehadilan itu mau gimana lagi ya iya itu bener itu tetap salah oh iya tapi yang namanya orang orang besar kata orang besar ya gemuk apa gimana bu bukan gemuk ya kalau gemuknya disini rancang kalau orang ya pejabat iya tapi itu pun jelas-jelas salah yang namanya keadilan tetap anak oh iya iya bagi orang miskin kayak rakyat kecil iya kurus istilahnya tapi yang namanya keadilan meskipun salah eh meskipun benar tetap berada di pihak yang salah begitu ya bu ya bener kata perpatah ya bu ya hukum ini tajamnya ke bawah daripada ke atas begitu tumpul ke bawah eh tumpul ke atas maksudnya iya yang semuanya ekor tadi ke 17 ya iya setahu saya masih ingat sama pelajaran Dente wah ibu nya masih ingat ya kalau 3 kecil itu kayak yang 45 ada di sayap ya iya yang 5 ada di sayap oh iya iya gimana bu yang angkat 45 ada di sayap kalau gak salah oh iya 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 itu terus di bawahnya lagi kata silah bukan cuma ada yang 5 simbol itu kan di bawahnya juga telah binikan binikan Tunggal Ika binikan Tunggal Ika binikan Tunggal Ika yang dicengkram oleh kakinya Garuda itu ibu iya yang terlalu juga berbeda-beda tapi tetap satu tetap satu juga iya tapi kayaknya yang namanya keadilan masih belum bersatu nah itu dia ibu itu dia ibu sampai sekarang ya yang ingin saya tanyakan ya iya ibu gimana bu bagaimana caranya kalau bisa bersatu yang namanya keadilan supaya yang semuh yang ada di Tadabat Jatila di cengkraman kakinya itu apa ya terpenuhnya terwujud yang memang ada di berwujud di Pancasila sendiri oh iya 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 ibu semampu kami akan memberikan sebuah penjelasan terima kasih ini iya 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 sih sekali lagi ya tidak coba coba akan-coba kami tafsirkan atau coba kami akan kaji seperti apa yang sudah kami kami bahwasannya apa yang menjadi sebuah meruntuhnya nilai-nilai keadilan sosial dan keadilan ekonomi Kita ketahui, jangankan di skala nasional Di tingkat Ini aja, di tingkat kabupaten Banyak keadilan-keadilan Yang disitu Tidak merata Pertanyaannya, apakah kita Siapa yang akan disalahkan Apakah masyarakatnya Atau pemimpinnya Atau penegak hukumnya Ketika satu sama lain itu Menyalahkan, maka tidak akan Tercipta yang namanya sebuah keadilan Sosial, nah karena apa Saling gap, saling menyalahkan Nah, yang ada adalah kita memakai Cara yang sila keempat Yaitu permusyawaratan, kita diajari Bagaimana kita bermusyawarat Kita selesaikan masalah-masalah itu Dengan arif dan bijaksana, maka Keadilan persatuan itu juga akan Akan tumbuh kembali Seperti Apa namanya, konsep Bineka Tunggalika itu Kalau sedikit Apa namanya ya, saya boleh berpendapat Indonesia ini kan dibangun dengan Wacana bahwasannya demokratisasi ya Maka sebenarnya Demokrasi Hanya akan menyebabkan Marjinalisasi Atau pengkerdilan Atau Menginjak Siapa yang Siapa yang akan diinjak-injak Atau dimarginalkan itu Ya mereka-mereka Yang tidak memiliki Kekuasaan Atau kuasa Akhirnya apa Tumpullah ke Tumpullah ke atas Yaitu Kaum-kaum Yang apa Orang-orang yang disitu memiliki kuasa Yang ini Yang apa namanya Yang sangat berkuasa Yang kecil Maka semakin tergusur Masyarakat yang buta Akan media sosial Benar Tidak tahu informasi Ataupun ya gagap informasi Atau Kalau Biasanya kita Kalau saya itu di desa ya Jangankan itu Dengar radio Cuma Bisa hanya Lihat TV Ataupun yang lainnya Jadi informasi-informasi koran itu Jarang masuk Sehingga Dan juga Masyarakat Yang terlalu kuat Ketokohannya Maka Demokratisasi Akan Yang dibangun Atas dasar Ketidakcerdasan Masyarakat Maka Akan muncul Pendapat Masyarakat Yang itu Apa ya Tidak akan tercipta Suatu pembangunan Yang Yang benar-benar merata Nah Ketika seperti itu Maka demokrasi Pada sejatinya Itu adalah Demokrasi Itu Intinya Intinya Itu adalah Mempelopori Sebuah Keadilan Iya Penguasa Tidak harus semenah-menah Dengan kekuasaannya Jadi kaum yang dibawa Kita sebagai masyarakat Yang kecil Ya kita Tidak boleh juga Takut Untuk bersuara Atau mengapriasikan Karena Kalau tidak keliru Ada undang-undang Keterbukaan informasi publik Yang disitu Masyarakat Kita Sudah diberikan Sebuah Leluasa Untuk mendapatkan Untuk mengakses informasi Masih Apapun Apapun Yang disitu berkaitan dengan Kemaslahatan bersama Jadi Disana Juga Kita ya Kalau bisa disimpulkan Memang dari zamannya Rasulullah ya Musyawarah itu Memang Didahulukan Begitu Musyawarah mufakat Bener Wah Waktu kita sudah Habis ini Kesimpulannya saja Dari Pembicaraan kita Tentang Kesaktian Pancasila Kesimpulannya adalah Karena kondisi Pancasila saat ini Sudah mulai runtuh Maka kita meratap Menangis pun Juga percuma Maka Janganlah kita meratap Dan menangis Mari kita hapus air mata Melangkah bersama Merajut kembali Nilai-nilai Pancasila Untuk Kehutuan RKRI Untuk Keberlangsungan Dan Kesejarataan Keadilan Kabupaten Situbondo Pada khususnya HMI Akan mencoba Untuk menjembatani Segala lapisan Disitu Nah Itu kesimpulan Untuk di Apa namanya Untuk di Pancasilanya ya Untuk di peringatan Hari Kepancasila Nah sekaligus juga Kami coba akan Menginformasikan Kepada seluruh Adinda-adinda kami Yang ada Di rumah Atau di kantor Kami Terima kasih Atas kerjasamanya Juga kepada KVFM Kepada Rakanda Ayunda Adinda Semuanya Yang sudah turut Berpartisipasi Dalam Terselenggaranya Atau suksesnya Acara ini Dan juga Untuk mahasiswa baru Yang itu Berminat Atau Mau Bergabung Dengan HMI Untuk Mengasah Baik dari Soft skill Hard skill Dan sebagainya Mari kita berproses Bersama-sama Ya bisa datang Atau bisa Komunikasi Biasanya Saya Standby Atau Masuk di kampus Karena saya kuliah Di STKIP Bisa Jumpai saya Atau Mas Santoso Di STKIP PGR di Istubondo STKIP ya Bukan STKIP Di UNES Juga ada Karena HMI Istubondo Menaungi Semua 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 Kampus Yang ada di Istubondo Jadi Sudah Sudah bisa Berkomunikasi Dengan rekan-rekan Yang ada di Kampus Masing-masing Atau mungkin Bisa datang langsung Ke kantornya Jalan Santana Baratnya Pengadilan Agama Terima kasih Mas Burhan Dan Mas Santoso Atas waktunya Monggo Tambahin sedikit Juga mungkin Ini Mengingatkan kembali Untuk seluruh Masyarakat Istubondo Untuk keadilan Itu kan Sudah tertemang Sebenarnya Pada Undang-Undang Dasar Pasal 33 Jadi Seluruh Kekayaan negara Itu memang Untuk Kemasatan Untuk umat Jadi Apapun yang terjadi Nanti Ketika di Masyarakat Istubondo Khususnya Jika memang Ada Baik Exploitasi Itu secara Masal Ataupun Ada yang memang Investor Yang memang Mengeksplorasi Itu Mengeksplorasi Sumber daya Alam yang ada Di Istubondo Dan itu Menyebabkan Dampak yang tidak Baik bagi Masyarakat Sekitar Bagaimana Semuanya Itu nanti Bisa menjadi Teguran Jangan Sengkar Untuk menukur Hal tersebut Karena Itu sudah Menganggu Harkat Kehidupan Orang banyak Di Istubondo Dan juga Untuk Salam Ini Jika saya Sampaikan Untuk Kekanda 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 Yang ada Di seluruhan Di Kawatan Sidi Bondo Baik Dari Ujung Barat Besuki Di Panarukan Bahkan Di Sekitar Sidi Bondo Ada yang Jangkar Dan sampai Di Asum Bagus Kekanda Membuat Suatu Perubahan Atau Merajut Kembali Nilai-nilai Pancasila Maka kita harus Optimis Optimis itu Kita Ajak Yakusa Yakin Usaha Sampai Itu Kurang Lebihnya Maaf Dari Saya Alina Burhan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Mas Burhan Dan Mas Santoso Atas Kehadirannya Ke studio KVFM Situ Bondo Dan Kau Lista Tetap Stay Juntus Di 103.7 KVFM Situ Bondo Nanti Akan Ada Rekan Anggi Yang Akan Menemani Pagi Anda Diinformasikan Kepada konsumen BIO7 Dan Masyarakat Situ Bondo Khususnya Hadirlah Launching Atau Persemian Kantor Atau Gerai Sehat BIO7 Jumat 2 Oktober 2015 Mulai Pukul 7 pagi Tempat Di Studio KVFM Situ Bondo Jalan Bibis Dirman 2F Karangasem Situ Bondo Anda Dapat Melakukan Cek Kesehatan Gratis Dan Kami Memberikan Diskon Harga Yang Spesial Untuk Produk BIO7 165.000 Rupiah BIO Moringa 135.000 Rupiah Perbotol Harga Ini Berlaku Hanya Untuk Satu Hari Saja Informasi Konsumen Hubungi 0338 675 675 Atau Di 085 336 334 691 Atau Di 082 332 576 869 Mari Sehat Bersama BIO7 1 Atau 8 9 9 Terima kasih.